Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer the no man I still go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman langsung aja kita buka google chrome nya Lalu kita ketikan disini bing image creator Kemudian kita tekan enter Selanjutnya kita pilih yang paling atas yaitu bing.com Yang ini langsung aja kita klik Nah ini posisinya saya sudah login ke akun bing saya ya teman-teman Bagi teman-teman yang belum punya akun bing silahkan bikin dulu Caranya saya sudah buatkan videonya Di video itu saya jelaskan cara daftar akun bing baik di pc maupun di hp Melalui aplikasi bing yang di install di android Link videonya saya sertakan di deskripsi Oke sekarang kita lanjut ya teman-teman Jadi disini kita akan memasukkan sebuah prompt Untuk membuat gambar karikaturnya Disini saya sudah siapkan prompt chrome karikatur dalam satu file word Teman-teman silahkan boleh download Link file promptnya saya taruh di deskripsi video ya Oke sekarang kita generate gambar karikatur policy ini Menggunakan prompt ini Nah sekarang kita copy Disini promptnya menggunakan bahasa inggris agar hasil generate lebih mantap Kita coba buka terjemahkan dulu ya Kita terjemahkan dulu kita coba bahas sedikit susunan promptnya Disini saya menggunakan google translate Oke kita alihkan bahasanya dari inggris ke indonesia Kemudian kita paste disini Nah kita lihat ya Ini terjemahannya ya versi bahasa indonesianya Disini susunan promptnya tidak ribet ya Cukup diawali dengan kata 3D karikatur atau karikatur 3D Kemudian dilanjut dengan menambahkan deskripsi gambarnya secara detail Untuk parameter lain yang ribet-ribet tidak saya sertakan disini Agar teman-teman lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Tinggal mengganti jenis kelamin dan pakaian yang digunakan sesuai keinginan teman-teman Oke sekarang kita salin terjemahnya Kemudian coba kita generate hasilnya ya teman-teman Nah disini saya masih memiliki coin booster 15 Dan sekarang sudah diambil ya jadi 14 Coin booster ini coin untuk mempercepat proses generate gambar yang kita inginkan Bukan berupa token yang mana kalau ini sudah habis kita tidak bisa lagi generate Nah ini dia hasilnya ya teman-teman Keren banget ini ya Hasil gambarnya hidup banget menceritakan adegan tembak-tembakan seperti di film action Namun yang paling sesuai dengan deskripsi menurut saya yang ini ya Karena ada bendera indonesianya Coba kita klik Oke selanjutnya kita klik download ya teman-teman Nah oke sudah kita download ya file-nya Untuk facefabnya nanti di akhir kita akan coba facefab Dan sekarang kita lanjut ke prom-prom selanjutnya ya teman-teman Ini seru banget ya Nah disini di file microsoft word ini Ya di file doc ini Khusus berisi prom yang akan kita praktekan Silahkan teman-teman pilih yang mana aja gitu ya Nah untuk praktikum selanjutnya ya kita akan coba Nah yang ini ya Nah sepasang laki-laki dan perempuan Yang pertama yang laki-laki sedang pegang gitar Kemudian yang perempuan sedang bernyanyi ya dan ini adalah prom-nya ya yang di bagian atas Oke sekarang coba kita kopikan kesini Kemudian kita buka google terjemahannya Oke karikatur 3D seorang pemuda indonesia memainkan gitar akustik dan seorang gadis muda bernyanyi Keduanya menghadap kamera sang pria mengenakan kaos merah dan celana panjang Nah kenapa saya sertakan prom menghadap kamera Karena nanti biar enak gitu ya untuk di face webnya Oke ya sekarang kita paste ya kesini Kita akan coba Oke ini dia hasilnya keren banget ya Nyanyi di suasana alam yang indah dan sejuk ya Dari keempat ini saya akan coba pilih yang ini ya Saya akan pilih yang ini untuk saya download Oke saya klik download Oke selesai Nah sekarang coba kita akan melakukan face web ya Kalau yang pertama ini sendirian gitu kan Dan kemudian disini ada dua ya Ada dua wajah yang harus kita ganti ya Laki-laki dan perempuan Untuk face webnya ya apa aja sebenarnya Teman-teman bisa langsung aja ketikan di google Kemudian face web ya Oke dari semua pilihan yang muncul disini Silahkan teman-teman bebas Pilih website face web yang mana aja ya Bebas sesuka teman-teman Kalau disini saya akan coba pilih yang remaker Ya yang paling atas Yang remaker AI Selanjutnya kita harus melakukan register dulu Saya akan menggunakan akun gmail ya Send in with google Oke login successful Oke lanjut Pertama kita akan tukar wajah satu orang Nah pada upload original image Kita upload gambar hasil generate Sedangkan pada upload target face Untuk foto wajah tujuan kita Oke jika sudah kita langsung aja klik swipe Dan ini akan menghabiskan satu kredit Kita tunggu Yes ini dia hasil face webnya Yuk sekarang kita download Nah ini hasil perbandingannya Yang asli sebelah kiri Yang kanan hasil tukar wajah Untuk hasil face web memang terlihat agak kasar ya Tapi ini sudah sangat keren Nah untuk di video selanjutnya Saya akan share AI generate tanpa face web Sehingga foto wajah lebih natural dan nyatu dengan body Sekarang lanjut kita klik menu multiple face Untuk mengganti banyak wajah Oke sekarang kita share gambar hasil generate nya Disini adalah gambar dua orang yang sedang bernyanyi Oke remaker AI Sudah mendeteksi ada dua wajah disini yang harus diganti ya Untuk ceweknya kita pilih foto ceweknya Dan untuk cowoknya juga sama ya Kita klik yang tanda plus ini Kita pilih yang foto cowoknya Nah selanjutnya tinggal kita klik swipe Disini akan menghabiskan kredit 4 ya Oke teman-teman ini dia hasil dari face webnya Udah selesai Sekarang kita download Lalu kita coba bandingkan Oke mantap hasil face webnya ya teman-teman Meskipun ini diganti dengan wajah foto real Tapi ini tetap mempertahankan unsur karikaturnya Ini sudah sangat natural sih menurut saya ya Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat Silahkan subscribe Biar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!